Deta, kalau mungkin sudah nonton dong Indonesia sebelumnya melawan Arab Saudi, melawan Australia, dan terakhir melawan orang lain. Nah, pendapat kamu seperti apa? Dan mungkin melawan Cina akan seperti apa nih, Deta? Oke. Kita jujur warga negara Indonesia yang di sini pasti berharap bahwa Indonesia bakal menang ya di match kali ini. Tapi tentu kita juga percaya kalau dari tim penyelenggara, khususnya Tiongkok, bisa memberikan yang terbaik. Tapi memang kita justru ketar-ketir. Ada sih kekhawatiran karena wasit, kita nggak mau terbulan yang kayak kemarin, kayak Bahrain, gitu kan. Tapi so far, sejauh ini kita di sini, semua sih kooperatif. Terus pada saat kita masuk, ini nih di screening sebenarnya untuk masuk ke dalam. Untuk screening masuk ke dalam itu, pemerintah Tiongkok memang cukup ketat ya untuk alat-alat tajam yang kira-kira memicu, itu nggak diperbolehkan. Botol minum, power bank, terus banyak hal yang cukup ketat di sini dari sisi pengamanan. Nah, untuk dari game dan match-nya sendiri, ya mungkin kita tunggu lihat nanti. Tapi dari tadi supporter dari track-track harus 2-0, 3-0. Berharap sih ya, gitu. Nah, Dita, kira-kira untuk supporter dari China sendiri, itu mereka antusias kah atau seperti apa? Nah, tadi tuh aku udah sempat jalan ya, kita kan ditandang nih, kita pakai putih-putih. Itu lumayan kering, banyak juga. Semua dari Tiongkok antusias buat datang. Mereka semua pakai baju merah, karena Tuan Puma kan, mereka pakai baju merah. Merah tuh simbolnya China, simbolnya Tiongkok banget, gitu kan. Wah, kita ngeliat terus, mereka ngeliatin kita ya, gitu. Karena kita udah cukup komplit dengan atribut kita orang Indonesia. Mereka udah cukup make sure kalau pendukung Indonesia nggak rusuh. Karena dari tadi juga pengamanannya ketat. Mereka ngeliatin kita. Serius banget ngeliatin ya. Terima kasih.